Pada tanggal 5 November tahun 2023 kemarin, penyanyi Ashanti mengadakan sebuah pesta ulang tahun meriah yang dihadiri oleh banyak selebritis ternama Indonesia. Salah satu selebritis yang hadir dalam pesta ulang tahun Ashanti yang ke-40 adalah artis cantik Luna Maya. Luna Maya tidak datang sendiri, ia ditemani oleh kekasih yaitu Maxim Bujer. Memiliki hubungan karib sebagai sahabat, kehadiran Luna ke pesta ulang tahun Ashanti memang bukanlah hal yang aneh. Bahkan untuk hadir di pesta ulang tahun sang sahabat, Luna memilih tampil totalitas dengan penampilan yang maksimal. Wanita blasteran Austria Indonesia ini sampai menggunakan jasa fashion stylist dan desainer profesional untuk penampilannya tersebut. Saking totalitasnya, Luna sampai memenangkan kategori best dress di antara tamu yang hadir pada pesta ulang tahun Ashanti. Untuk penampilan Luna kali ini, dipilih dress dengan gradasi warna hijau dan biru. Pada bagian atas, dress Luna tampak dibuat dari bahan berukat yang pas dengan bentuk tubuh sang model. Sementara untuk bagian bawahnya, dress tersebut dilapisi dengan berbagai kain tile dengan panjang yang berbeda-beda. Tambahan kain tile juga terlihat pada bagian atas lengan Luna. Jika diperhatikan lagi, dress Luna juga dipercantik dengan detail bunga-bunga dan lampu yang dapat menyala. Penampilan Luna menjadi semakin mencolok dalam balutan dress tersebut. Sebagai tambahan, Luna juga mengenakan hiasan kepala bakmah kota dari daun dan bunga pada penampilannya. Dan yang terakhir, Luna juga mengenakan sayap berwarna biru yang ada di pundaknya. Di acara pesta ulang tahun Ashanti, penampilan Luna memang sangat mencuri perhatian. Penampilan Luna memang dinilai tidak pernah gagal dalam mengenakan busana. Wajah cantik belas teran dan tubuh semampai seolah menggambarkan sosok wanita cantik yang sempurna. Tak heran jika Luna mendapatkan julukan artis dengan busana terbaik, karena memang penampilan Luna terlihat mencolok jika dibandingkan dengan artis-artis yang lain. Dan yang tak kalah mencuri perhatian lagi adalah kehadiran Luna ditemani oleh Maxim. Terlihat Maxim pun ikut berbaur dengan teman-teman Luna, bahkan tak segan untuk berfoto bersama. Dengan mendapatkan julukan best dress di acara pesta ulang tahun Ashanti tersebut, otomatis makin banyak yang menilai bahwa hubungan Luna dengan Maxim ternyata benar-benar membawa aura positif bagi keduanya. Bahkan banyak yang menyebut hubungan mereka membawa hoki. Terbukti beberapa waktu yang lalu, Maxim juga mendapatkan penghargaan dari majalah bergengsi sebagai The Man Rising Star of the Year. Terima kasih telah menonton!